Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data kali ini kita akan membawakan topik yang menarik ini sering ditanyakan oleh teman-teman ya terutama kadang dalam melakukan analisis data ya baik itu mahasiswa maupun para peneliti terkadang kita melakukan transformasi ya menjadi dalam contohnya adalah dalam bentuk logaritma natural atau len nah ternyata kita telah melakukan transformasi semua variable ternyata data awalnya lupa naruh dimana file-nya nah disini ada caranya ketika kita sudah melakukan transformasi misalkan dalam logaritma natural kita ingin mengembalikan ke data awal atau sering disebut dengan namanya anti log atau anti LM atau anti logaritma natural Bagaimana caranya kalau kita ingin mengembalikan hasil transformasi logaritma natural ke data awal atau observasi awal jangan kemana-mana sebelum kita mulai teman-teman silakan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda data disini saya akan langsung melihatkan ada contoh ya disini variabel ya ada variabel penjualan motor ini adalah variabel dependent atau variabel terikat kemudian ada dua variabel bebasnya yaitu biaya iklan brosur dan jumlah salesman ini adalah data awal ya kenapa saya tampilkan data awal karena ini nanti kita sebagai cross-check ya sebagai cross-check apakah setelah kita melakukan anti LM anti logaritma natural apakah datanya sama atau tidak ya kita langsung saja di sini kita learn kan dulu ya lny untuk yang variabel y kemudian ln x1 untuk yang variabel x1 dan ln x2 untuk yang variabel x2 teman-teman semuanya masih ingatkan cara melakukan transformasi ln menggunakan Excel sangat mudah ya tinggal ketik kita ketik sama dengan ln kemudian buka kurung kemudian data yang mau dilenkan yang mana ya ini 180 misalnya kemudian tutup kurung enter selanjutnya kita tarik ke bawah ya atau kita copy namanya ya copy rumusnya sudah selesai kemudian cara yang sama untuk variabel x1 kita learnkan yang variabel x1 kemudian tutup kurung kemudian kita tekan enter selanjutnya kita copy rumus Excel nya sampai dengan yang terakhir selesai kemudian hal yang sama juga kita lakukan untuk yang variabel x2 sama dengan ln buka kurung angka yang akan kita tuju berapa kemudian kita tutup kurung tekan enter selanjutnya kita copy rumusnya sampai dengan rumus yang terakhir oke sudah selesai ya kita melakukan yang namanya learn ya atau transformasi dalam logaritma natural nah sekarang kita ingin kembalikan lagi ya ini y ini x1 u dan selanjutnya ini adalah x2 ini kita pura-puranya ini datanya tidak ada ya karena ini kita sebagai crosscheck aja jadi kita punya data awal tuh ini yang sudah ditransformasi kemudian kita akan mengembalikan ke data awal nah baik perhatikan betul-betul caranya adalah sama dengan exp buka kurung datanya tutup kurung enter ya sama dengan exp ya seperti ini ya buka kurung kemudian kita targetnya adalah yang lenye ini ya lenye kemudian kita tutup kurung kemudian kita tekan enter 180 kemudian kita copy rumusnya ya sama tidak sama ya sama ya 180 360 sama semuanya sampai ke terakhir sudah terbukti yang x1 juga boleh kalau masih penasaran sama dengan exp ya kemudian buka kurung yang lain x1 tutup kurung oke kemudian kita copy paste rumusnya sampai selesai sama persiskan sama persiskan nah demikianlah cara mengembalikan hasil transformasi dari logaritma natural ke data awal menggunakan anti-logaritma natural atau anti-ln cukup mudah bukan baik terima kasih semoga bermanfaat terus dukung channel ini dengan cara like subscribe dan share sampai jumpa di video berikutnya salam sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh